Kalau sudah senang sama dunia itu, sampai-sampai kewajiban-kewajiban pokok agama yang lainnya hilang Pak. Ngajarin anak gak pernah, ikut taklim gak pernah, kalau diajak taklim, ayo ngaji. Maaf saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang ngaji pengangguran Pak. Jadi kemudian yang ngaji itu kalau nganggur, nanti kalau sudah gak ada apa-apa nganggur baru ngaji. Akhirnya apa? Apa? Semua kewajiban pokok gak pernah, anaknya gak pernah dibawa ke masjid. Anaknya tidak pernah didekatkan kelingking kakinya dengan kelingking dia ketika di masjid. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu dan Ahad nurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad nurusin hobi lagi. Gak peduli tentang dakwah, gak peduli tentang Islam. Apa yang terjadi kepada komuslimin, gak peduli. Kalau diajak ngomong ini ada orang-orang rohinginya itu sekarang kemudian mereka itu dibunuhin. Alah ngomong rohinginya jauh-jauh banget, gak usah ngomong rohinginya. Ada gak teman-teman kita yang kemudian ketika diajak ngomong rohinginya, Palestine itu gak tertarik sama sekali. Tidak usah ngomong gitu lah, disini aja masih ruut. Akhirnya kewajiban-kewajiban pokoknya hilang, Pak. Akhirnya kemudian di anak pun tidak kemudian mereka lakukan. Kenapa? Sudah tertutupi dengan kemudian kecintaan dia kepada dunia ketika memburu terus tanpa ada henti-hentinya. Talim gak pernah, dakwah juga gak peduli apa yang terjadi kepada komuslimin. Nah, gak akan pernah menarik hatinya, Pak. Karena kalau orang itu sudah setelah cinta sama dunia, urusan akhirat itu gak menarik. Gak menarik itu. Ada gak orang yang kemudian saking rutinitas dia kepada dunia, na'udhu bila min dalik. Ini untuk teguran kita. Ada gak kadang-kadang rutinitas dunia itu menjadikan orang itu diomongin urusan akhirat itu. Gak ada sama sekali itu gairahnya, Pak. Jadi kalau kita sholat itu ternyata kushu amal. Gak tertarik. Gak usah ngomong gitu. Lo sampai grup WA-nya kalau diisi dengan agama, gak suka dia. Life group. Saking gak sukanya terhadap urusan. Kenapa, Pak? Karena dunia itu racun. Kalau sudah terlalu berlebihan. Mencintai dunia boleh. Kalau berlebihan itu racun. Sampai akhirnya kewajiban-kewajiban besar di dalam kehidupannya akhirnya tidak pernah dia tunai. Sampai anak pun gak ngerti bagaimana pendidikan agama. Ini kisah nyatai. Saya pernah sholat di komplek perumahan saya, Bekasi. Itu kemudian sholat Jum'at itu ada anak-anak muda itu sholat Jum'at itu main handphone, Pak. Main game. Main game. Sampai kanan. Di samping saya, Pak. Masya Allah. Saya mau negur gimana? Saya ingat hadis Rasulullah Kamu kalau ngingetin orang. Diam. Kamu batal. Anak liatin aja. Diam liatin. Selesai, Pak. Ini orang baik, Insya Allah. Ini kita ngambil ibruh. Kita tidak merendahkan. Karena kita juga belum tentu lebih baik. Kita ngambil ibruh pelajaran aja. Selesai. Saya tempel dia. Sholat ke depan saya. Selesai sholat saya. Sholat. Kok tadi sholat Jum'atnya main game? Iya. Emang kenapa, Om? Panggil Om saya. Tidak apa-apalah. Kenapa, Om? Ya, tidak boleh. Daripada tidur? Ya, juga. Tapi Alhamdulillah saya lagi tidak tidur. Daripada tidur? Iya, juga. Tapi saya bilang tidak boleh. Saya ngomong. Mas, kalau kemudian kita sholat itu, kata Rasulullah, main-main kerikil aja bisa batal. Men masal haswa, orang main-main kerikil itu bisa batal. Bukan hanya kerikil. Mainin karpet itu bisa batal. Jadi kalau ada orang Jum'at, karpetnya dikini-karni. 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 Dikai om. Itu aja bisa batal. Dia bilang, oh gitu ya Om? Iya. Saya tidak tahu. Kalau saya tanya, kelas berapa? Kelas 9. Berarti kelas. SMP atau SMP? SMP. Saya kemudian nanya, semoga Allah merahmati Ibu. Dan keluarganya. Bapak, gimana? Bapak di kantor. Saya tanya, emang Bapak tidak pernah kasih tahu bagaimana sholat Jum'atnya? Bikis sholat Jum'at. Rata acara sholat Jum'at? Tidak. Tidak pernah sholat Jum'at sama Bapak. Tidak, kan Bapak ke kantor. Saya bisa. Saya merenung. Sholat Jum'at itu fikir yang paling gampang. Kalau anak kita tidak bisa sholat jenazah, maklumlah sholat jenazah agak rumit. Kalau anak kita tidak bisa sholat istighorah, ya maklum. Karena dia masih menganggap istighorah hanya ketika mau nikah, ketika juduhnya lebih dari satu. Kalau anak kita tidak bisa kemudian sholat istighorah, Pak. Ya wajar, Pak. Sholat istighorah tidak mudah, Pak. Tapi sholat Jum'at itu kan paling gampang fikirnya. Duduk, nak. Kalau sholat Jum'at duduk, dengerin, jangan main apa-apa. Jangan ngobrol. Itu kan fikir paling mendasak. Anak kelas sembilan belum tahu tentang itu. Terus kira-kira nanti ketika itu bertahan sampai dia meninggal dunia. Sampai tua, Pak. Mungkin enggak Allah nanti kemudian tidak nanya gitu. Kenapa sih kamu enggak bisa gitu? Kenapa? Karena banyak di antara kita itu selalu bicara durhaka kepada orang tua tanpa kita sadari. Kita ini banyak durhaka sama anak. Sebelum anak durhaka sama kita. Selalu kan kita itu, kalau sudah mendepin anak itu, durhaka kamu, durhaka kamu, durhaka kamu. Padahal tanpa sadar kita kadang-kadang sudah durhaka sama dia sebelum anak itu durhaka sama kita. Makanya Umar bin Khattab itu pernah didatangi. Seorang orang yang nyeret anaknya. Saat itu Umar bin Khattab sudah jadi khalifah. Lalu orang tua itu berkata, ini anak durhaka, wahai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab marah, karena tahu bagaimana dosanya durhaka sama orang tua. Setelah selesai, pemarahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian ditanya sama anak yang tadi barusan dimarahi. Halil walid hak puna la walidihi. Anak itu punya hak gak? Atas orang tuanya. Punya. Apa itu? Disebutkan oleh Umar bin Khattab, khalifah. Tiga. Ngasih ibu yang solehah, ngasih nama yang baik, dan kemudian mendidiknya. Lalu anak itu berkata, ibu saya wanita Persia budak yang tidak beriman sama Allah. Yang kedua, dia memberikan nama yang tidak ada maknanya, dan tidak ada doanya. Dan yang ketiga, dia tidak pernah sama sekali mengajari saya tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Marah Pak Umar Pak. Berkata kepada orang tuanya, kamu durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepada dirinya. Salah satu yang membuat orang tua durhaka sama anak itu dunia. Dan kesibukannya. Tanpa kita sadari, akhirnya kita hanya menumpuk-numpuk sebab anak itu nanti durhaka sama dirinya. Jadi kalau tiba-tiba akhirnya kita kaget, lo anak umur 20 tahun tiba-tiba ngomong keras, kemudian dia tidak mau melaksanakan kewajibannya, lalu kita bicara dalil durhaka, anak itu akan menjawab, kamu durhaka dulu kepada saya sebelum saya durhaka kepada dirinya. Dan para ulama menerangkan itu kepada kita semuanya. Penyebab durhakanya orang tua sama anak itu, urusan dunia yang berteli-teli, tidak pernah habis, bebis yang tidak ada habis-habisnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.